Empati Berinteraksi di lingkungan sosial adalah hal yang fundamental bagi umat manusia. Hal ini dibutuhkan untuk membantu kita belajar menggunakan panca indera, memahami rasa atau emosi, serta mengasah intelek atau ego kita. Tanpa bantuan orang lain, kita akan berada di fase stagnan di mana kita tidak mengalami pertumbuhan sama sekali. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk bertemu dengan orang lain. Konsep bagaimana manusia diciptakan sebagai makhluk sosial mungkin selama ini belum terlalu dipahami oleh masyarakat kita. Ilmu psikologi kemudian membuat kategori berdasarkan kecenderungan manusia dalam bersosialisasi menjadi ekstrovert dan introvert. Hal ini mungkin membantu kita dalam memahami diri kita sendiri. Tes kepribadian juga kita lakukan untuk mengetahui bagaimana perilaku serta emosi yang kita tampilkan berdasarkan pola pikir kita. Kemudian, setelah memahami kecenderungan tersebut berdasarkan ilmu psikologi, apakah kita dapat melakukan transformasi diri? Sebagian besar orang kemudian beranggapan bahwa hasil dari tes kepribadian yang mereka lakukan mendefinisikan siapa diri mereka sesungguhnya. Sehingga, tidak jarang kemudian mereka akan melekatkan diri mereka dengan hasil kategori dari tes tersebut. Jika kita kaji bersama, hal ini sebenarnya merupakan wujud dari ego yang sedang mencari pembenaran akan kecenderungan perilaku yang kita tampilkan. Artinya, kita masih belum memahami sebenarnya apa yang kita lakukan, emosi yang kita rasakan, serta pikiran yang muncul di benak kita, sejatinya berada di bawah kendali kesadaran kita sendiri. Ketika kita melekatkan diri kita dengan kategori tes kepribadian atau psikologi tertentu, maka kita akan berpikir bahwa kita harus selalu berada di bawah kriteria atau hasil tes tersebut, sehingga kita akan beranggapan bahwa kita tidak mungkin untuk mengubah diri kita. Inilah yang sebenarnya menjadi salah satu penghalang terbesar umat manusia dalam meningkatkan kesadaran, di mana mereka melekatkan diri mereka dengan berbagai identitas palsu yang sebenarnya dirancang untuk membantu memahami diri. Ketika kita menyadari hal ini, maka kita tidak akan terpengaruh akan hasil dari berbagai tes kepribadian, karena kita akan lebih memahami diri kita sendiri dibandingkan hasil tes yang dikembangkan oleh para ilmuwan maupun psikolog. Contoh kategori lain yang marak menjadi identitas palsu di masyarakat kita adalah sebagai empat. Apakah yang dimaksud dengan empat? Berdasarkan definisi populer di masyarakat, empat adalah orang-orang yang dapat memahami perasaan yang dialami oleh orang lain. Orang yang memberikan label kepada diri mereka sendiri sebagai empat sebenarnya memahami bahwa diri mereka lebih peka terhadap perasaan orang lain. Hal ini biasanya dialami oleh para jiwa yang memilih melayani sesama dibandingkan melayani egonya. Sehingga mereka akan lebih menyadari bagaimana orang lain sebenarnya sama dengan diri mereka sendiri. Kesadaran ini berada pada frekuensi di mana mereka mengamati orang lain berdasarkan cinta kasih, bukan ego. Namun, banyak orang kemudian menggunakan egonya sehingga mereka lebih sibuk melekatkan diri mereka dengan nama empat dibandingkan menyadari mengapa mereka lebih peka terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Inilah pembatas bagi mereka yang seharusnya melayani sesama untuk terus meningkatkan kesadaran, di mana ego muncul dengan berbagai identifikasi diri yang semu. Ketika kita mengalami kebangkitan spiritual, kita akan terus menyadari berbagai emosi yang kita rasakan. Saat kita mulai memahami apa yang kita rasakan, maka hal ini juga akan terproyeksi keluar diri kita, di mana kita mengetahui apa yang dirasakan oleh orang lain sebenarnya juga pernah kita rasakan. Inilah yang sebenarnya disebut dengan empati. Empati biasanya tidak dapat dirasakan oleh orang-orang yang masih melayani egonya, karena mereka masih berkutat dengan pemuasan dirinya sendiri, sehingga seringkali mereka bahkan tidak memahami apa yang mereka rasakan karena mereka masih berada di frekuensi ketakutan, amarah, serta emosi getaran rendah lainnya. Menyadari emosi hanya bisa kita lakukan ketika kita berserah dan memutuskan untuk melakukan perubahan diri, sehingga empati atau merasakan perasaan orang lain menjadi hal yang begitu alami. Yang perlu kita sadari bersama adalah, semua orang memiliki potensi untuk merasakan perasaan orang lain, karena memahami emosi adalah bagian dari pelajaran yang ingin kita alami di sekolah bumi, sehingga memberikan kategori seperti empat kepada diri kita sendiri tidaklah penting, karena semua orang akan berada pada tingkat kesadaran tersebut sesuai dengan kecepatan pelajaran mereka masing-masing. Mungkin kita bisa lebih dulu merasakan hal ini karena berbagai pelajaran kehidupan yang sudah kita alami di masa lalu, namun tidak elok jika kita kemudian menghakimi orang-orang yang belum berada di tingkat kesadaran memahami orang lain sebagai orang yang tidak memiliki empati. Pengelompokan ini adalah curang pemisah antara diri kita dengan orang lain. Jika kita benar-benar berempati terhadap orang lain, kita akan mengamati semua orang sebagai jiwa yang sedang belajar pada tingkatannya masing-masing, tanpa harus memberikan label atau kategori kepada mereka.